Intro Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang berhasil mengamatkan sebanyak 24 pasangan bukan suami istri dan sejumlah pelajar yang tengah pesta meras di salah satu hotel di Sumedang. Dari ke-24 pasangan tersebut salah satu diantaranya warga negara asing. Peltekas Satpol PP Sumedang Deni Hanafiah menyatakan dalam razia penyakit masyarakat atau pekat kali ini sesarannya yakni hotel dan tempat kos yang seringkali disalahgunakan. Sebetulnya ini kegiatan rutin, pertama untuk kos-kosan, kemudian juga perhotelan yang ada pengunjungnya yang diduga pasangan bukan muhrim. Nah setelah kami razia atau kami kegiatan-kegiatan ini kita mendapatkan sekitar 24 pasangan yang diduga bukan muhrim. Seluruh pasangan yang terjaring langsung dibawa ke kantor Satpol PP untuk didata serta diberikan pengarahan. Sementara untuk pelajar yang terjaring razia, wajib dijemput orang tuanya. Namun sebelumnya, para pelajar tersebut diberikan pembinaan dan pengarahan. Diki Guntara, Bandung TV Sementara. Sementara. Terima kasih. Terima kasih.